kenapa seorang mayit memilih bersedekah jika bisa kembali hidup ke dunia kenapa bukan amalan sholat, puasa, umroh atau dan sebagainya baik, bagus sekali, super sekali kenapa mayit itu ingin bersedekah ketika dihidupkan lagi ke dunia andaikan diberikan waktu untuk hidup ke dunia permintaannya mayat seperti itu kan karena ternyata sedekah ini fadilahnya sangat besar sekali bukan hanya manfaat untuk dirinya saja tapi juga bermanfaat untuk orang lain ketika sholat mungkin perilakunya hanya dilakukan oleh diri kita manfaatnya untuk diri kita tapi ketika sodakoh kita bisa berbagi kepada orang lain manfaatnya juga untuk orang banyak kemudian fadilah sodakoh itu luar biasa ternyata sodakoh itu mampu meredam murkahnya Tuhan masya Allah sodakoh itu bisa mencegah pelakunya daripada bahla, daripada malapetaka di dunia terlebih lagi di akhirat kalau di dunia saja bisa apalagi untuk adab akhirat atau adab kubur jadi fadilah sodakoh itu sangat luar biasa dan umumnya manusia enggan bersodakoh walaupun masih mau sholat, rajin sholat, rajin puasa tapi kadang untuk sodakoh banyak mikir-mikir kalau sholatnya banyak, rokaatnya, puasanya, harinya banyak tapi bab sodakoh recit sedikit kenapa? karena banyak orang ketika bersodakoh mikir ini hasil susah payah ngapain harus dibagi-bagi kepada orang lain kan begitu? betul gak? ketika bersodakoh semakin banyak itu semakin males semakin sayang maka berarti pada saat ia bersodakoh ia telah berupaya dan berhasil untuk mengalahkan nafsu berat berat asatid lah asatid kiai lah kiai mungkin bicara tentang sodakoh pintar tapi pada saat merealisasikan sodakohnya mungkin tidak lebih pintar dari jamaatnya betul? maka sangat berat kiai pintar menyampaikan dalil sodakoh tapi realisasinya kiai selalu berharap sodakoh dari muridnya itu banyak kan begitu sangat memperhitungkan sodakohnya mungkin berarti harus bersodakoh besar padahal itu bisa menjadi pembuka pintu rahmatnya Allah SWT satu sodakoh dibalas menjadi 10 minimal bisa dibalas 700 kali lipat bahkan bisa dengan pelipat gandaan yang tidak bisa dihitung hanya Allah yang tahu mazalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabiilillahi kamathali habatin ambadat sabu'asana bila fi kulli sumbulatim mi'atu habba wa s.a. freezer perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan keriduan Allah bagaikan orang yang menanam satu benih tumbuh tujuh ranting setiap satu ranting tumbuh seratus biji artinya satu berbanding tujuh ranting tujuh ratus nah kalau sholat satu, kalau sholat jamaah tingkatannya satu lebih baik dibandingkan 25 atau 27 derajat daripada sholat sendiri nah kalau sholat walaupun sendiri dibalasnya bukan satu, tapi dibalasnya tujuh ratus, bahkan wallahu yudha'i pulimayya sya wallahu wasi'un alim Allah bisa saja memberi balasan yang lebih daripada tujuh ratus kali lipat kebaikan kalau sholat kita sendiri dapatnya satu sholat berjamaah dapatnya 25 atau 27 derajat kemuliaan kalau sholat koh walaupun sendiri justru semakin kita menyembunyikan sholat koh kita bahkan keluarga pun tidak tahu maka sebagaimana rasul menyatakan salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat rojulun tasoddakoh bisoddakotin fa'akhfaha seseorang yang bersoddakoh tapi dia itu menyamarkan soddakohnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan karannya maksudnya apa? keluarganya pun tidak mengetahui soddakoh yang telah dia keluarkan karena apa? semakin ikhlas semakin dia berupaya untuk tidak mengumbar kepada orang lain maka semakin tinggi nilai keutamaannya dan balasan dari Allah akan semakin besar lebih dari 700 kali lipat mau? mau enggak? tapi kan bukan berarti kalau kita nih kalau orang meninggal andaikan dibangkitkan mau soddakoh saja gak mau sholat gak mau puasa tidak belakangnya kan tadi dan aku akan menjadi orang soleh kalau orang soleh itu tentu tidak akan ninggalin sholat orang soleh itu tentu tidak akan ninggalin puasa Ramadannya orang soleh itu tidak akan meninggalkan ketakwaan kepada Allah betul kan? artinya amali yang wajib yang lainnya pun serta yang sunnah tetap diamalkan bukan berarti cuma ingin soddakoh doa nah teliti kalimatnya tadi demikian